Pada hari Jumat 9 Agustus 2024 kemarin terjadi dua peristiwa kecelakaan pesawat. Pertama yakni kecelakaan pesawat maskapai penerbangan Vopas di Sao Paulo, Brasil hingga menewaskan 62 orang atau seluruh penumpang dan awak pesawatnya. Di hari yang sama, sebuah pesawat kecil berjenis Piper Navajo juga jatuh di kawasan pegunungan di Cili Selatan hingga menewaskan 7 orang di dalamnya. Ketujuh orang tersebut meliputi pilot dan 6 orang penumpangnya. Dalam sebuah pernyataan, Direkturat Jenderal Penerbangan Sipil Cili mengatakan bahwa pesawat Piper ini sempat hilang kontak tak lama setelah lepas landas dari Koyhaique sekitar 1.700 km di sebelah selatan Santiago. Tidak lama kemudian terkonfirmasi bahwa pesawat telah jatuh hingga menewaskan seluruh penumpang dan pilotnya. Otoritas penerbangan setempat belum menyimpulkan penyebab kecelakaan tersebut. Namun, Jenderal Angkatan Darat Mario Sepulveda mengatakan bahwa kawasan itu tengah dilanda cuaca buruk bersalju. Oleh sebab itu, tim penyelamat juga belum berhasil mengevakuasi jasad para korban akibat dari cuaca buruk tersebut. Tim SAR memperkirakan proses evakuasi jenazah kemungkinan bisa membutuhkan waktu hingga 3 hari. Untuk diketahui, kecelakaan ini terjadi pada hari yang sama ketika sebuah pesawat penumpang di Brazil jatuh dan menewaskan seluruh penumpangnya.